Halo sobat, selamat datang kembali di channel youtube Timo Nadeoso Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang google adsense ya Google adsense baik blog maupun youtube ya Nah ada temen, salah satu temen saya itu cat di WA Mas, gimana sih cara cek supaya kita itu pada saat mau membeli akun google adsense itu tidak ketipu ya Jadi buat temen sobatku sekalian, sebelum membeli akun google adsense Tanyakan dulu terlebih dahulu Buat temen sobatku sekalian yang menjual itu Apakah dia jual dengan blognya, jual dengan channelnya atau tidak Biasanya ada yang jual hanya akun google adsense saja Jadi buat temen sobatku sekalian, jika di tahun 2017, 2018 ke bawah ya 2016 ke bawah lagi Itu akun google adsense bisa kita jual tanpa dengan blognya Dan untuk saat ini tidak bisa ya Kalau kita hanya jual akun google adsense nya saja Jadi kalau ada yang jual itu harus paket dengan blognya atau situsnya atau webnya Nah cara ngeceknya gimana kalau kita sudah beli Kalau kita sudah beli silahkan temen-temen login Login ke google adsense alamatnya yaitu google adsense Tulis aja di google itu google adsense nanti temen-temen itu diarahkan dan tampilannya seperti ini Nah kalau sudah tampilannya seperti ini silahkan temen-temen klik di Apa namanya di akunnya informasi akun ini ya Setelan ini kan ada menu-menu nih banyak menu-menu Di informasi akun nah disini cek Disini ada nomor penayang ada pelanggan Nah temen-temen bisa lihat ini akunnya hostet atau non-hostet Kalau kontennya ini disini ada host content Nah youtube berarti ini bisa untuk blog bisa untuk youtube Tetapi temen-temen kalau untuk blog itu tidak langsung tayang ya Kalau temen-temen punya blog baru Jadi tetap ditinjau Kalau dulu tidak kita add a deset langsung tampil iklannya Tapi kalau sekarang tidak bisa pasang iklan kita harus ditinjau dulu Nah untuk hosting youtube berarti kita sudah bisa Kalau non-hosted itu bisa kita pasang ke youtube Tetapi syaratnya tetap 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Nah kalau kita sudah lihat seperti ini temen-temen ke Lihat lagi ke setelan pribadi Nah di setelan pribadi disini temen-temen Lihat email masuknya ya Email masuknya Kalau disini email masuknya itu emailnya yang penjual Temen-temen ganti aja pakai email temen-temen Saran saya jangan email yang pernah daftar google adsense Saran saya adalah email yang fresh ya Email yang baru Temen-temen buat aja yang baru Data baru Kalau nama atau alamat email temen-temen itu pernah dibanet oleh Google adsense saran saya mungkin menggunakan Apa namanya Email atau nama istri atau nama keluarga nama orang tua seperti itu Nah seperti ini nomor handphonenya juga Verifikasi masukkan nomor handphone temen-temen Seperti itu Nah selanjutnya Kalau sudah setelan pribadi Ini nama depan nama belakangnya Kita isi semua data kontak kita Kita langsung lagi ke akses dan otoritas Yang ini akses dan otoritas Nah di akses dan otoritas ini temen-temen bisa perhatikan Temen-temen bisa perhatikan di bawah ini adalah Salah satu contoh ini adalah akun google adsense Yang pernah saya beli ya Ini adalah email yang punya Email yang aktif yang pertama kali Dan ini sudah saya tambahkan Jadi kalau mau nambahkan tinggal masukkan aja disini Masukkan alamat email Masukkan alamat email nanti tambah Nanti akses adminnya kita tinggal aktifin aja Tinggal kita aktifin Nah yang email yang lama temen-temen gak usah hapus Gak usah hapus tapi di non aktifin seperti ini Karena ada saatnya email utama ini kita butuhkan Ada mungkin setting-setting tertentu Kita butuhkan Jadi kalau pas kita butuhkan kita mau setting Kita aktifkan kembali seperti itu Kalau kita sudah cek akses dan otoritasnya Kita sudah masukkan email kita Selanjutnya adalah kita masuk ke situsnya Nah disini disini adalah untuk pengecekan situs kita itu aktif atau tidak Nah temen-temen bisa lihat disini Disini ada beberapa situs yang warnanya kuning Dan warnanya merah Nah kalau warnanya merah ini Ini gak bisa ditampilin iklan Berarti ini belum siap situsnya Nah kalau warnanya kuning begini Berarti belum ditinjau Belum dilakukan peninjauan Atau situsnya memang sudah gak ada Nah yang perlu temen-temen perhatikan adalah yang warna hijau Kalau warnanya hijau disini ada situsnya nih Dia jual dengan websitenya atau situsnya atau blognya Kita lihat di blognya itu ada tampil tayang iklan seperti ini Salah satu contoh mas timon.com ini Ini kan tampil layak ikannya kan Nah kita cek juga disini Di akun google adsense nya ini kita cek juga Disini ada gak mas timon.com Habis itu warnanya siap gak Warnanya hijau gak seperti ini Kalau warnanya hijau Berarti memang ini akun adalah Ada blognya mas timon.com Oke seperti itu ya Untuk pengecekan situs Untuk pengecekan situs Untuk selanjutnya Gimana kalau kita Apa namanya Masih kurang yakin Masih kurang yakin Nah kita bisa cek lagi temen-temen Bagi yang membeli channel youtube Membeli channel youtube Nah disini Saya contohkan satu lagi Untuk temen-temen yang beli channel youtube Apakah sudah dimonotest atau tidak Itu temen-temen silahkan login Dan masuk ke youtube studio Ini adalah youtube studio ya Tampilannya seperti ini Klik di bagian Monetisasi Di monetisasi disini Temen-temen perhatikan disini Nah ini kalau tampilannya seperti ini Ini belum dimonotest ya Ini 1000 subscriber 3000 Belum 4000 jam tayang Berarti channel ini belum dimonotestasi Jadi belum ada iklannya Jadi kalau tampil Tiba-tiba dia jual akun google adsense Berarti ini belum diterima nih ya Dia bukan Dia hanya jual akun Akun channelnya saja Nah kita bisa setting lagi Kita bisa lihat Ke channel yang sudah dimonotestasi Kita klik disini Nah ini adalah Channel saya Channel timon adioso Yang sudah dimonotestasi Jadi temen-temen Kalau sempatnya di klik monetisasi disini Dia akan tampilannya seperti ini Ini adalah channel yang sudah ditampilkan iklan Nah untuk mengecek kembali Kita silahkan temen-temen Opsi monetisasi ini Klik selengkapnya Jadi pada saat di klik selengkapnya Dia akan tampil seperti ini temen-temen Tampilannya seperti ini Nah berarti channel ini Channel timon adioso Sudah dimonotestasi Nah kita bisa lihat disini Monetisasi aktif ya Warnanya hijau Dolarnya hijau Dolarnya hijau Nah temen-temen bisa cek kembali Akun google adsense-nya sesuai enggak Nah kita klik aja Akun google adsense dikaitkan Setelan adsense Jangan non aktifin monetisasi ya Nanti channelnya langsung Enggak ada iklannya Kita klik Akun adsense yang dikaitkan Kita klik Maka dia akan masuk ke Akun google adsense ini ya temen-temen Jadi tampilannya seperti ini Pada saat kita klik disini Pada saat kita klik disini Setelan adsense Nah berikutnya Masih belum penasaran lagi Masih belum yakin lagi Untuk mengecek sebuah situs Sudah aktif google adsense-nya Kita bisa cek di blognya Apakah sudah ada Apa namanya Gambar iklannya Atau periklanannya Atau enggak Ini kan Apa namanya Iklan google adsense itu gini Logonya temen-temen Iklan oleh google Ini adalah iklan google Tapi ada yang jenisnya iklan itu Bukan dari google adsense ya Kayak modelnya Mungkin periklanan lain lah Jadi kalau bukan periklanan google adsense itu Tampilannya enggak begini Jadi temen-temen bisa cek disini Nah ini iklan oleh google Berarti dia sudah aktif google adsense-nya Nah kalau di youtube-nya Kita bisa cek juga di channel-nya Salah satu contoh Mungkin temen-temen bisa putar nih Salah satu videonya Video channel youtube-nya Apakah ada iklannya atau tidak Ini hanya sebagai pengetesan saja ya Jika ada iklan google adsense-nya Jadi maka tampilannya akan seperti ini temen-temen Ini adalah salah satu iklan google adsense ya Nah temen-temen bisa lihat disini Nah ini adalah iklan Ini logonya Ketentang google adsense Jadi biasanya kalau durasinya video 10 menit Itu biasanya ada kuning-kuning disini Nah kalau durasinya hanya 5 menit Biasanya di awal dan di akhir Kita bisa lihat saja Yang penting ada iklannya seperti ini Oke sobatku Mungkin itu saja tutorial saya hari ini Bagaimana cara cek untuk membeli sebuah akun google adsense Baik blog maupun youtube Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video saya selanjutnya